Hai penerus di RRQ udah ada sama-sama garis spek band perasaan kemarin di bangga-banggain Hai sekarang di ujat-ujat dasar netizen nanti seru mereka lebih pede pas mau enkot kemarin demonik menurut semua tapi enak ragu-lagu betul sekali guys gimana guys cara nges tabrak aja setau gua grup B itu berat guys kalian bayangin guys grup B itu ada SRG ada kaito sama siapa satu lagi tuh BTK guys BTK tapi enggak ada mau bahasin ya BTK BTK junglernya si best player one PH sama indo beda orang indo aja dikaten sama boncan mainnya udah kayak main brawl lagi bayangin guys kita dikaten main brawl lagi gila dong Hai makanya guys kita harus juara internasional cokber mereka diem aja kecewa aja sih enggak ada unik yang bersaing sama tim PH dan gitu guys dukung aja lagi cok tim Indo yang keluar ikut m-series spek band spek band siap banget spek band di sport itu udah biasa guys menang dipuji kalah dihujat jadi enggak usah kaget cuman yang kayak gua sekarang apa ya kayak nggak suka itu kayak terlalu simpel kalian menilai cok menurut gua sekarang itu Mobile Legends sudah kompleks enggak kayak Dota guys enggak kayak dulu aja oke dulu lu bisa band apa gitu 12 Hero kuat gitu sekarang Hero ada banyak anjing bisa dipakai semua guys gimana pendapat lu tentang herkik kalah kalah ya kalah guys gimana pendapat lu tentang oni kalah kalah ya kalah guys enggak ada yang berubahnya nasib keskir sama kayaknya bukan keskir doang guys semua itu yang kalah pasti dihujat cok nikmat ya guys Ayo kita dihujat tetap kaya guys sebenarnya guys yang gua bingung tuh kalian yang huja tuh dapet apa gitu juara dua MPL dihujat dapet duit mereka guys sistem gimana katanya sistem biasa tuh ini guys kayak MSC 2023 guys jadi si apa namanya eh play offnya itu nggak ada lower bracket jadi si siapa namanya kayak kalau udah play play off kalah pulang anjing makanya guys persiapan kita lebih baik cok tapi gede nggak sih banyak yang enggak banyak yang suka oni kalah semua orang pengen oni kalah guys kalian bayangin aja cok dua tahun enggak pernah kalah gimana guys wajar lah kayak gitu guys salam dari Malaysia lo Malaysia gimana tanggapan penerus lu di RRQ udah ada sama-sama nggak respect Ben perasaan kemarin dibangka-bangkain sekarang dihujat-hujat dasar netizen yang penting mas semangat aja guys turnamen masih banyak cok sedih boleh di liquidpedia kok ada orang nggak tahu guys gua juga belum tahu guys menurut lu gimana gimana drag RRQ di game terakhir dia nggak gimana-gimana guys udah 40k IG RQ komen udah nggak main raja-raja nih coach bilangin jangan gitu dong gua kan kalah masa gua ngomong kayak gitu kalau menang itu bebas guys mau ngomong apa guys yang nggak boleh tuh kalah guys yang nggak boleh baca tuh pas pas kalah guys pas kalah dihujat pas menang hilang udah biasa cok di sports menurut lu MM apa game terakhir selain diksia nggak tahu sih cuman yang OP disitu Harid guys Haridnya kayaknya Ben Harid guys kayak M1 tapi kasihan sama lu dihujat mulu guys gua mau ada kebal hujatan cok kalian mau hujat gua gimana juga gua pasti terima guys dengan lapang dada nggak coach gejik aja lihat kemarin dibangka-banggain yang menang taunting malah dihujat di Indonesia udah kayak gitu guys playoff diacak lagi apa grup A ketemu grup B nggak tahu guys gua kita belum tahu sistem ya tapi intinya kita itu start latihan minggu depan nggak minggu depan sih hari apa ya Rabu kayaknya guys Rabu terus nanti kita berangkat tanggal 9 kayaknya ya Insyaallah ada mental coach-nya nggak tiap-tiap tim nggak tahu guys harusnya ada ya sekarang nanti seru mereka lebih pede pas mau n coach kemarin di Monique menurut semua tapi energi betul sekali guys gimana deh cari NG tabrak aja kali ya guys ya Hai ugal-ugalan aja kali ya Hai tabrak-tabraknya sampai dalam turet kalau menang 12.000 lah paling berat di sbd Hai setahu gua grup B itu berat guys kalian bayangin guys grup B itu ada srg ada kaito sama siapa setelah gitu BTK guys BTK tapi nggak ada mau bahasin ya BTK BTK janglernya si best player one kasihking air kiki main ESF lu mentor warkop aja jangan dong guys upi juara Lignas tarik lagi alasan luke kepilih luke ya udah berpengalaman ESL kapan banyak banget turnamen perasaan nanging nggak ada pasif-pasif sebenarnya belum rezeki aja betul belum rezekinya guys Hai jis depan ganti roster enggak please spoiler Hai lihat permainan PH amendo beda PH game warna 2-2 menurut nah nanggeng PH amendo beda orang indo aja dikaten sama boncan mainnya udah kayak main braw lagi ngomongin bayangin guys kita dikaten main braw lagi gila jok Hai makanya guys kita harus juara internasional cok mereka diem aja Hai kemana pas game satu ngulapan pas nabrak malah rata melihat situ aku ngelihat mereka ngomong-ngomong Hai cara n yang baik dan benar tabrak aja sampai mampus gitu kali ya guys ya Oh iya game satu kita ke kambek ya game satu game dua game satu game dua sih kasih nafas dulu tim lain juara nanti kerempel tani karena jurutus nggak boleh gitu guys emang rezeki nyawa nih kayaknya guys guys kenapa explore dota kalau jadi kuas dmr bisa jago karena game mobile jenis game gampang guys simpel banget cok beda medota yuk susah dota Hai kolet peluang kena indoh berapa jenis menang luang PH sekarang tuh mobile jenis udah lumayan balance guys tergantung dong ini aja kayak seberapa siap timnya punya strategi gitu carain baik dan benar suruh maju sampai best habis itu pakai winter sangat saran kombo mc bro di tiga guys mc2 di tiga cok isi win anjing Hai seneng Prodota Yese kapan Yese kapan Yese minggu bulan depan Yese bulan depan udah mulai Yese hasil analisa dulu kenapa Onyx selalu ampas di game kedua itu alasannya apa Emang ya guys kita selalu ampas di game kedua guys Ben Hylos jadi ingat momen lu di RRQ Ben Hylos tapi ngerasa bangga enggak sekarang banyak player muda ngempel berbeda kalau saya yang berhenti ya cok sekarang itu hitungannya RRQ sama Aura player muda ya Aura apa namanya di Hai apa liquid liquid Hai cewa aja sih nggak ada unik yang bersaing bersaing sama tim PH dan gitu guys dukung aja cok tim Indo yang keluar ikut m-series absen absen m-series iz goa anjing ah' Rahmenண series adik-adik oh my god bi MRI bak,